Intro Sahabat Kompas.com Ikatan Dokter Indonesia atau IDI akhirnya buka suara terkait pemecatan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dari keanggotaan IDI. Diketahui, IDI melakukan pemecatan terhadap Terawan berdasarkan rekomendasi Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK. Jurubicara PB Ikatan Dokter Indonesia, Beni Satria, mengatakan pemecatan Terawan dilakukan dalam proses yang panjang sejak 9 tahun yang lalu. PB IDI memiliki waktu 28 hari untuk mengeksekusi hasil sidang khusus MKEK terkait pemecatan Terawan. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah berkomitmen untuk membantu mediasi antara IDI dengan Terawan. Budi mengatakan, proses mediasi harus segera dilakukan untuk mencapai situasi yang kondusif. Diketahui, hasil dapat sidang khusus MKEK memutuskan untuk memberhentikan secara permanen Terawan dari anggota IDI. Keputusan itu dibacakan dalam Muktamar ke-31 Ikatan Dokter Indonesia di Kota Banda Aceh pada Jumat 25 Maret 2022. Keputusan, pukuskan, dan kekuatnya untuk mencapai situasi yang pertama. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.